Memirsa pembangunan infrastruktur jalur kereta api Dwi Ganda atau Double Track dari stasiun Manggarai sampai Cikarang ditargetkan rampung awal tahun 2019. Namun hingga kini pengerjaan proyek tersebut mengalami keterlambatan karena sejumlah kendala di lapangan. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan reporter Mona Chandra dan jurukamera Gerald Dwi Tama serta pilot drone Muhasin Jala langsung dari stasiun Klender, Jakarta Timur. Ya Mona, sebenarnya apa saja yang menjadi kendala dari pembangunan Double Track dan apa kemudian kira-kira solusi yang ditawarkan? Ya selamat sore Dora dan Pemirsa. Kalau Anda melihat dari gambar udara yang telah kami himpun ini sudah terlihat sebenarnya ada 4 jalur kereta gitu yang sebagaimana kita kita sebut sebagai Double-Double Track atau jalur Dwi Ganda ini. Tetapi masih terlihat sepotong-sepotong seperti itu dikarenakan di mana saya berada saat ini di stasiun Klender ini terhambat oleh pembangunan stasiun Klender baru ini. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya Double-Double Track ini sudah ada di bagian belakang saya ini sudah ada terlihat di mana ini dari jati negara dan terpotong seperti itu di stasiun Klender baru kemudian disambungkan lagi di setelah stasiun Klender lama seperti itu. Lalu alasan kedua ini hambatan yang menjadikan progres penyelesaian DDT ini terhambat antara lain adalah alasan kedua ini pengoperasian KRL yang beriringan dengan pengerjaan proyek seperti itu. Sehingga mungkin solusi yang bisa diberikan adalah pengerjaan proyek di sela-sela jadwal KRL. Dan alasan lainnya di mana ini merupakan alasan utama yang sebelumnya menjadi hambatan terbesar adalah masalah pembebasan lahan. Dan ini merupakan masalah utama untuk penyelesaian proyek DDT ini. Selain itu tantangan proyek daripada jalur DDT ini adalah ketempatan waktu seperti kita ketahui di mana proyek DDT dari Manggarai ke Cikarang ini dibagi sebanyak tiga tahap di mana tahap pertama ini pengerjaannya dimulai dari Manggarai hingga ke Jati Negara. Kemudian tahap kedua ini dilanjutkan dari Jati Negara ke Bekasi. Dan tahap ketiga ini dari Bekasi melanjutkan ke Cikarang. Dan untuk solusinya mungkin yang bisa disebutkan antara lain adalah pengebutan pengerjaan trek pada malam hari. Dan selain itu juga tadi kami sempat berbincang dengan salah satu staff-staff kontraktor ini yang menyebutkan bahwa penambahan tenaga kerja ini juga dapat membantu penyelesaian proyek daripada DDT ini. Dora. Ya Mona, hingga kini sudah sejauh apa pengerjaan proyek tersebut? Dora saat ini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa pengerjaan DDT ini masih terkesan sepotong-sepotong. Dan kalau bisa kita lihat proyek pengerjaan DDT dari Manggarai hingga ke Cikarang ini dengan panjang. 38 km ini bisa dipastikan untuk dapat rampung di akhir tahun 2018 ini sedikit pesimistis seperti itu. Dan khususnya untuk di mana saya berada saat ini di stasiun kalender. Ini rencananya pada tanggal 17 Januari ini akan digeser di mana ini rel yang lama untuk dapat segera menyelesaikan fondasi stasiun kalender baru ini sehingga nantinya 4 jalur daripada DDT ini dapat disambungkan dari arah jati negara ini ke arah Bekasi. Dan memang proyek DDT Manggarai Cikarang ini tengah dikebut terus pengerjaannya agar dapat rampung dengan segera di akhir tahun 2018 ini sehingga masyarakat khususnya pengguna KRL dapat menikmatinya di tahun 2019 sebagaimana dibawa ke pemimpinan Jokowi JK ini dalam target infrastrukturnya ini untuk dapat segera mengatasi ketimpangan pembangunan yang ada. Dan seperti yang kita ketahui juga diharapkan proyek DDT dari arah Manggarai Cikarang secara keseluruhan ini bisa dapat rampung setidaknya di awal tahun 2019 sehingga para pengguna KRL ini dapat segera menikmati hasilnya. Dan diharapkan juga para inspektorat ini bisa dapat mengawasi para kontraktor untuk dapat menyelesaikan proyek pengerjaan ini supaya kita semua dapat menikmati hasilnya.